Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Terima kasih sudah menonton Dalam rangka hari Vers Nasional atau HPN Ikatan Wartawan Media Online Kota Bekasi Mengadakan kosing klinik pelatihan jurnalistik Di gedung SMK Bina Keria Mandiri 2 Jalan Penghasilan Kota Bekasi Kegiatan ini dilakukan sebagai program kerja IWO Kota Bekasi Menurut Ketua IWO Kota Bekasi Iwan Nendi Kurniawan Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan IWO Sebagai tolak ukur Yang diberikan IWO pada para pelajar SMA, SMK, dan SMP Yang ada di Kota Bekasi Jalan Penghasilan Atau di Kota Bekasi Jadi经ur nyawan atau di Biasa Di Kalang Dating Naris di Bekasi Saya dipakai nyambis semua Saat saya kemarin Ngobrol dengan Pak Kezik Saya seneng betul ketika disini Ada juru apa Kegiatan ekstra kulikuler Broadcasting Cuma kalau dunia sekarang itu memang perlu kecanggihan dan metode-metode untuk bisa eksis. Saat memasuki kelas, antusias SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi sangat mengapresiasi kehadiran Iwo Kota Bekasi yang diketuai oleh Iwan Nendi Kurniawan. Dalam sambutannya, pada para siswa SMK Bina Karya Mandiri 2, Iwan berpesan agar para siswa bisa memilah berita mana yang benar dan mana yang huak dan juga bersosial media yang sopan dan elegan agar tidak terjerat dengan undang-undang IT yang bisa menyengsarakan siswa itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sopiah, sebagai mentor pengajar tentang ilmu kejurnalistikan, memberikan dasar-dasar jurnalistik dan tanya-jawab agar siswa bisa lebih aktif melakukan pendalaman jurnalistik itu sendiri. Sedang untuk lebih hidup dalam pelatihan ini, Sopiah memberikan pengarahan pada para siswa tentang membaca berita dan dibahas agar lebih mengerti isi dan tujuan berita tersebut. Siswa pun sangat antusias apa yang disampaikan oleh Sopiah, mentor dari Iwo Kota Bekasi. Sementara itu, Kepala Sekolah Bina Karyang Mandiri II, Ayu Ung Sardi Daudi, sangat antusias atas kedatangan Iwo Kota Bekasi ke sekolahnya, yang memberikan ilmu dengan sukarela pada siswa dan siswinya. Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kalau bisa, jangan sekali ini saja kegiatan itu dilakukan, tapi terus harus berkesinambungan. Iwo Kota Bekasi, SMK Bina Karyang Mandiri II, Is the Band! Iwo Kota Bekasi, Ketika saya sudah mengikuti seminar ini tadi, saya jadi bisa menyortirlah karya jurnalistik yang baik dan dengan karya jurnalistik yang beruntung seperti apa. Jadi, saya bisa menyortir lagi berita mana yang baik dan berita mana yang beruntung. Pertama, saya mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Iwo Kota Bekasi yang sudah mau berbagi ilmu kepada siswa-siswi SMK Bina Karyang Mandiri II, khususnya untuk bawah bidang jurnalistik. Kediatannya sangat bermanfaat ya, memberikan bekal kepada siswa, apalagi di sini kita punya jurusan Tani Produksi Siaran Program Televisi. Dan saya lihat ini salah satu ilmu bagi mereka untuk berjumpa ke masyarakat apabila mereka sudah lulus dari SMK BKM lainnya. Saran saya memang sebaiknya kegiatan ini continue ya, continue dan memberikan pemahaman kepada para pelajar ya, tentang jurnalis. Terutama juga tentang penggunaan media. Apalagi sekarang ini kan media online ini kan cukup besar perkembangannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah media generasi ketiga, misalnya cetak, elektronik, dan online. Jadi memang rata-rata sekolah itu kan sampai saat ini belum punya kurikulum khusus jurnalis ya. Jadi ini memang sangat dibutuhkan biar nanti lulusan sekolah itu para pelajar itu mengerti ya tentang bagaimana artinya memberitakan atau memberikan berita memberikan berita itu dengan baik dan benar. Pemerangka memperingati Hari Pes Nasional tahun 2020 Iwo Kota Bekasi punya program yang sangat sederhana namun penuh makna. Jadi kita berbagi ilmu dengan siswa-siswa pelajar yang ada di Kota Bekasi tentang jurnalistik. Nama programnya Coaching Clinic Jurnalistik. Jadi dari sekian ratus sekolah yang ada di Kota Bekasi kita hanya memilih sampling tiga sekolah. Yang pertama sekolah SMK Bina Karya Mandiri 2 yang SMP sekolah menengah pertama negeri 9 Yati Asi Kota Bekasi lalu untuk SMA ada SMA negeri 2 kayu ringin Kota Bekasi terima kasih telah menonton! 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 selamat menengahkan dan langsung nanti dalam rangka menyambut hari vers nasional kegiatan ini dilakukan sebagai program kerja Iwo Kota Bekasi menurut Ketua Iwo Kota Bekasi Iwan Nendi Kurniawan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan Iwo sebagai tolak ukur yang diberikan Iwo pada pelajar SMA dan SMP yang ada di Kota Bekasi hal ini terlihat betapa antusiasnya para siswa yang ingin tahu lebih dalam tentang ilmu kejurnalistikan itu bisa kita lihat siswa SMA 2 yang beralamat di Kayu Ringin Kota Bekasi menurut Iksan salah satu humas SMA 2 mengatakan bahwa kegiatan ini sangat berguna sekali buat para siswa sebagai bahan ilmu pengetahuannya agar di jaman era digital para siswa bisa memilah mana berita yang menyesatkan dan mana berita yang bisa disampaikan ke halayak melalui internet untuk itu Iksan berharap agar para siswa dalam mengikuti latihan jurnalistik agar memanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa dikembangkan untuk kedepannya kegiatan ini dilakukan sebagai program kerja Iwo Kota Bekasi menurut Ketua Iwo Bekasi Iwan Nendi Kurniawan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan Iwo sebagai tolak ukur yang diberikan Iwo kepada pelajar SMA dan SMP yang ada di Kota Bekasi selamat datang di Kota Bekasi Iwo Kujangkan selamat datang di Kota Bekasi Iwo Kujangkan selamat datang di Kota Bekasi Iwo Kujangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan Iwo Sebagai tolak ukur Yang diberikan Iwo pada pelajar SMA dan SMP Yang ada di kota Bekasi Hal ini terlihat Betapa antusiasnya para siswa Yang ingin tahu lebih dalam Tentang ilmu kejurnalistikan Kegiatan ini dilakukan sebagai program kerja Iwo Kota Bekasi Menurut Ketua Iwo Bekasi, Iwan Nendi Kurniawan Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan Iwo Sebagai tolak ukur Yang diberikan Iwo kepada pelajar SMA Dan SMP yang ada di kota Bekasi Terima kasih telah menonton Sedang Sofia Salah satu pengajar dari Iwo Memberikan cara wawancara dengan teknik yang baik Pada narasumber dan penulisan yang benar Tentang kaedah ilmu kejurnalistikan Para siswa pun sangat antusias Apalagi saat tampil ke depan Memperagai wawancara dengan narasumber Di sana terlihat kelucuan saat para siswa Memawancarai teman-temannya Di akhir acara Kepala sekolah SMPN 9 Mengucapkan banyak terima kasih pada Iwo Kota Bekasi Yang dengan suka rela Memberikan ilmu pada para siswanya Khususnya SMPN 9 Dengan suka rela Ia sangat mengapresiasi Tentang pelatihan jurnalistik Untuk para siswanya Menurut nanti rekan-rekan Pengurus ikatan wartawan online Kota Bekasi ya Yang saya cintai Dan saya menggantar Alang-alang Beserta pelatihan jurnalistik Yang bisa menurut Kediatan ini adalah Kediatan yang Sangat berharga Karena pengetahuan jurnalistik Ini adalah pengetahuan yang Harus dimiliki oleh semua orang Apalagi dengan era gadget sekarang Orang bisa Semua orang jadi jurnalist Kepala-kala Kalian punya kemampuan Punya ilmu Kita bersyukur Yang kemudian ke depan Kediatan ini juga cukup di hari ini saja Tapi Bapak Ibu ada Tidak lanjut dari sini Ya saya kira ini dalam rangka hari pas nasional ya Iwo mengadakan coaching keliling jurnalistik Ini saya kira satu Satu kegiatan positif Yang bisa berbagi ilmu Dan saya kira Ilmu jurnalistik ini Harus dimiliki oleh semua orang Karena Dengan jurnalistik ini kan Banyak hal yang Tentu orang untuk murid ya Dia harus membaca Dia harus menulis Dengan pemberian ini Coaching klinik Klinisnya untuk jurnalistik ini Sangat besar Mampuatnya Tentu orang kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!